Presiden Jokowi gencar bagi-bagi bantuan sosial berupa bahan pangan maupun uang tunai. Terbaru ada bansos berupa bantuan langsung tunai dengan anggaran sebesar 11,2 triliun rupiah. Sejumlah pihak pun curiga pembagian bansos jelang pemilu ini sangat kental nuansa politis dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat. Kita bahas hal ini bersama dengan ikrar Nusa Bakti, pengamat politik dan juga sebelumnya kami telah mengundang perwakilan dari DPR RI namun belum dapat bergabung dalam dialog sore ini. Langsung saja saya sapa, Pak Ikrar selamat sore. Pak Ikrar selamat sore. Pak Ikrar bisa mendengar suara saya? Halo Pak Ikrar selamat sore. Selamat sore. Baik. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Pak, kita bahas mengenai aksi bagi-bagi bansos yang dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi. Saya harus tanya langsung bagaimana perspektif Anda mengenai intensitas aksi ini, aksi pemberian bansos oleh pemerintah jelang pilpres? Ya, walaupun itu namanya bantuan sosial atau bantuan langsung tunai dari negara kepada masyarakat. Tapi karena timingnya itu tepat, saya bisa mengatakan bahwa ini adalah bagian dari manipolitik. Manipolitik yang dilakukan oleh Presiden dan dua menteri, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian dan juga Menteri Perdagangan. Ini apa istilahnya itu untuk bisa mempersuasi dari para pemilih supaya bisa memilih paslon nomor dua. Kenapa demikian ya? Karena kita tahu ya, baik Pak Erlangga, Hartarto maupun Zulkifli Hasan, ketika beliau berdua itu membagi-bagi bansos, itu langsung mengatakan bahwa ini harus berterima kasih kepada Presiden ya, karena ini bantuannya dari Presiden. Makanya nanti kalau memilih, memilih yang kira-kira menjadi pelanjut dari Presiden yang akan bagi-bagi bansos juga ya. Di situ menunjukkan bahwa ada unsur kampanye di dalam kalimat-kalimat tersebut ya. Dan kita juga tahu bahwa, tadi juga Presiden misalnya mengatakan bahwa ini beras yang dibagikan bukan beras yang, apa namanya itu, beras yang tidak bermutu loh. Ini beras dengan benar-benar bermutu yang tertinggi ya. Jadi yang pokoknya yang prime quality lah begitu. Jadi di situ juga menunjukkan betapa, ini pemerintah mengatakan bahwa rakyat itu benar-benar dihormati, dan karena itu diberikan bantuan beras dengan kualitas yang terbaik begitu. Dan Anda bisa lihat ya, ini juga yang lain-lain. Nah misalnya BLT 3 bulan secara berturut-turut akan dibagikan juga bulan depannya. Dan itu kan kalau besarannya itu 200 ribu rupiah per bulan, dikali 3 kan menjadi 600 ribu rupiah. Dan kalau Anda lihat dari bagaimana serangan fajar itu biasanya dilakukan, itu kan besarannya misalnya paling tinggi 100 ribu rupiah ya. Dan kalau ini terjadi, itu berarti serangan yang benar-benar dilakukan oleh negara kepada rakyat menjelang pemilu 14 Februari 2024 ini benar-benar besarnya Auzubillah Minzalik ya, 600 ribu rupiah bukan main-main ya. Dan ini kan juga akan dilanjutkan pada bulan Juni mendatang ya. Walaupun Presiden mengatakan ya kalau duitnya masih ada. Dan bulan Juni Anda tahu kalau ini pemilu Presiden itu masuk putaran kedua dan itu berarti jatuhnya pada bulan Juni ya. Belum lagi kalau Anda perhatikan ya, khusus untuk wilayah Jawa Tengah ya, CNN Indonesia juga sering menyiarkan. Karena saya juga suka baca itu berita-berita apa namanya itu yang tertulis ya. Dari CNN Indonesia yang katakan ada BLT PUSO juga, khusus untuk Jawa Tengah ya. Dan itu besarnya juga bukan main ya. 8 juta rupiah per hektare ya. Atau 120 sampai 200 juta rupiah per kelompok tani. Itu kan lagi-lagi money politics yang menggunakan anggaran negara. Oke, ada dua fokus yang mungkin dianggap terlihat mencurigakan ya Prof. Ada timing yang nampaknya dipaksakan, kemudian ada narasi yang dikomunikasikan. Ini seolah-olah datang dari Presiden Jokowi dan harus berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Ini terlihat sengaja sebagai kendaraan politik akhirnya digunakan oleh Jokowi, begitu? Ya, ini bukan-bukan kendaraan politik, tapi alat kampanye politik ya, atau alat kampanye pemilu ya. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena ini jelas ya, apa namanya. Itu lihatnya kayak sekarang nih Pak Erlangga lagi bagi-bagi beras ya, yang 10 kiloan kalau nggak salah. Dan itu kan Anda bisa bayangkan ya, kenapa kemudian ini mesti Menteri Koordinator Perekonomian dan juga Menteri Pedagangan, tapi bukan Menteri Sosial ya. Oke. Kalau kemudian apa, jurubicara dari Sekretariat Negara itu ngatakan, ya karena ini kan terkait dengan cadangan beras negara. Nah pertanyaan saya, memang kalau beras dibagikan dari Menteri Sosial, bukan juga menggunakan beras yang berasal dari bulog gitu. Jadi ini yang menjadi kejurikan kita bersama lah begitu. Oke, oke. Analisis Anda terkait dengan dampak program Bansos terhadap citra dan juga popularitas presiden serta yang terlibat, kemudian seperti apa? Apakah masyarakat menganggap ya seneng-seneng aja begitu nerima Bansos, tapi ada juga sebagian masyarakat yang merasa curiga dengan pembagian Bansos ini. Tapi seperti apa analisis dampak ini terhadap citranya? Kalau kita bicara dampak ya, tentunya ya masyarakat yang misalnya tidak peduli atau tidak memahami politik ya, akan merasa seneng-seneng aja dibagi beras ya. Tapi ada jangan lupa juga ya, karena ada juga misalnya gerakan-gerakan dari paslon yang kemudian mengumpulkan warga, membagi-bagi gula, kemudian juga beras, dan kemudian uang. Tapi kemudian juga dengan syarat harus memberikan fotokopi KTP atau kemudian nomor WA supaya bisa dihubungi. Dan ini kan juga menunjukkan betapa, apa namanya itu, mereka akan digunakan untuk menjadi pemilik dari paslon nomor dua ya. Dan Anda juga, tadi saya sudah katakan ya, kalau ada kalimat bahwa ini berasal dari presiden dan kemudian pilihlah yang nanti akan menjadi penerus dari presiden. Ya itu kan menunjukkan betapa jelas, kira-kira paslon mana yang wajib mereka pilih atau yang sepatutnya mereka pilih. Jadi ini yang buat saya lagi-lagi, ini adalah penggunaan power ya, dalam bentuk persuasif maupun dalam bentuk construction of incentive. Jadi dia diberikan incentive, tapi dengan suatu asumsi bahwa, tapi nanti harus pilih yang ini ya. Jadi dengan memilih paslon nomor dua, ya nanti incentive Bansos ini akan terus berkelanjutan. Dan kalau Anda memilih paslon satu atau paslon tiga, belum tentu Bansos itu akan berlanjur. Jadi ini yang buat saya, sebuah manipulasi politik ya. Oke, berbicara soal paslon lawan, apakah kemudian ini bisa dilaporkan? Dilaporkan sebagai pelanggaran kampanye? Atau mungkin sulit mencari celah pembuktiannya sebagai pelanggaran? Jadi begini, kalau buat saya ini perlu dicatat ya, walaupun misalnya kalau mereka melaporkannya ke Bawaslu, atau ke KPU, atau ke penegak hukum ya, saya sudah berani menyatakan bahwa pasti nggak akan berlanjut ya. Tapi dengan kita mencatat ya, berbagai perisiwa-perisiwa seperti ini ya, mudah-mudahan ya, kalau misalnya terjadi pergantian pemerintahan nantinya, ini persoalan ini bisa kemudian kita selidiki atau dilakukan penyidikan ya. Kenapa demikian? Karena terus terang ya, ini penggunaan anggaran yang tidak kecil ya. Saya beri contoh misalnya untuk yang 200 ribu rupiah itu ya, itu anggaranya besarnya itu adalah 11 triliun rupiah ya. Ini yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya. Belum lagi yang tadi saya katakan, yang anggaran yang ada di BPBD, BPBD ya, jadi Badan Penanggulangan Bencana Alam ya, itu Anda tahu itu kan untuk sebagian untuk BLT pusul. Dan yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya nanti pada 2024 ini benar-benar terjadi bencana alam ya, kemudian dari mana uang yang untuk membantu mereka yang menjadi korban bencana alam itu, kalau kemudian sebagian dana itu sudah digunakan selama masa kampanye pemilu ini ya. Termasuk juga, karena Anda tahu beras ini adalah beras cadangan bulog ya, kalau kemudian nanti beras cadangan bulog itu boleh dikatakan berkurang banyak, just in case terjadi suatu bencana besar ya, dari mana kemudian beras-beras itu akan tergantikan ya, karena kita tahu beberapa negara Asia Tenggara ya, termasuk Vietnam, Thailand ya, itu boleh dikatakan juga menjaga stok pangan mereka ya, khususnya beras ya, untuk tidak diekspor, karena mereka juga butuh untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri mereka masing-masing begitu. Oke ya, jadi harusnya menjaga stok kebutuhan pangan, menunggu atau mengingat nanti mungkin ada gejolak yang lebih besar di global begitu, yang mungkin akan menerpa Indonesia. Tapi Pak Ikrat tadi juga disampaikan bahwa anggaran ini fantastis begitu, yang dikeluarkan bagi-bagi Bansos belakangan ini, termasuk dengan bantuan langsung tunai. Apakah ini kemudian masuk kategori abuse of power, karena juga akhirnya yang maju adalah Kemenko, kemudian Kementerian Keuangan juga ikut-ikut terlibat untuk bisa melenggangkan angka fantastis untuk bisa diberikan kepada masyarakat? Ya, kalau buat saya ini termasuk bagian dari abuse of power ya, terlepas dari bahwa ini sudah disetujui oleh DPR dan juga bagian dari program negara ya, dalam hal ini ditentukan oleh kabinet, tapi Anda tahu ya, dalam hal keputusan yang mendesak, itu boleh dikatakan para menteri itu hampir-hampir tidak memiliki otoritas ya, untuk kemudian bisa membantah presiden ya. Kenapa dipikirkan? Karena biar bagaimanapun, presiden ini sekarang menjadi pemegang kekuasaan negara yang tunggal ya, karena dia tidak ada. Misalnya para menteri juga nggak berani menyanggah ya, parlemen juga diam saja, apalagi aparat penegak hukum ya, karena biar bagaimanapun Anda tahu ya, mereka semuanya itu kan berada di bawah kekuasaan atau otoritas presiden. Ini yang kemudian menjadi suatu hal yang buat saya berbahaya sekali, kalau kemudian presiden itu menjalankan kekuasaannya ya, benar-benar tanpa adanya penyeimbang ya. TNI-PORI ini bukan lagi di bawah presiden dalam artian presiden melakukan objektif civilian control ya, tapi sudah pada taraf subjektif civilian control ya, over the military and over the police ya. kalau sudah seperti itu, bagaimana mungkin kemudian mereka bisa mengingatkan presiden untuk melakukan suatu hal yang boleh dikatakan tidak beretika dan juga tidak bermoral bagi masa depan bangsa ini. Oke baik, kekentalan abuse of power kemudian pada penyaluran Bansos ini belakangan menjadi terasa ketika Kementerian Sosial yang merupakan lawan dari Paslon 02 begitu ya, punya data 18,8 juta penerima tapi tidak dilibatkan Pak Ikrar. Apa yang kemudian, dinamika apa yang kemudian terjadi, dinamika politik seperti apa yang kemudian akan terjadi ke depannya? Nah, di sini lagi-lagi menunjukkan kan betapa bukan cuma terjadi, apa istilahnya ya, pengambilan keputusan sendiri ya, baik itu oleh Menteri Koordinator Ekonomi maupun Menteri Pedagangan ya, yang kita herankan kenapa Menteri Sosial tidak dilibatkan? Apakah gara-gara ini persoalan bulog itu gak ada urusannya dengan Menteri Sosial? Padahal ada tahu kalau Menteri Sosial itu butuh untuk memberikan bantuan sosial, pasti juga dia akan bicara dengan Kepala Bulog, pasti dia juga akan bicara dengan Menko, apa namanya itu, Koordinator Ekonomi kan, dia pasti juga akan bicara dengan Menteri Keuangan. Nah, ini yang emangnya buat saya perlu menjadi satu catatan ya, catatan hitam yang harus benar-benar dicatat, supaya nanti kalau memang terjadi misalnya persoalan akuntabilitas politik seorang presiden ya, dalam menggunakan anggaran negara atau menggunakan beras, apa istilahnya itu, cadangan yang dimiliki oleh negara, ini kemudian bisa masuk, baik itu melalui penyelidikan, dan kemudian bisa habis itu ke penyidikan ya. Kenapa demikian? Karena kita penting untuk melakukan ini, jangan kemudian presiden itu adalah seseorang yang can do no wrong ya, yang tidak bisa disalahkan. Bahwa presiden itu ada batas-batas kekuasaannya ya. Bisa saja dia mengatakan bahwa ini untuk membantu rakyat ya, tapi kenapa kemudian bantuannya itu digururkan bertubi-tubi ya, dan kemudian juga guyurannya nggak sedikit ya, dan melebihi batas ya, dan kemudian juga apakah ini juga bukan bagian dari apa itu, buying food ya, atau membeli suara dari rakyat untuk apa istilahnya itu, sang putra sulungnya ya, karena kebetulan putra sulungnya menjadi cawapres ya. Baik, baik. Kita harapkan masyarakat akan semakin kritis lagi, akan semakin sadar lagi dugaan politisasi Bansos yang belakangan dilakukan oleh Presiden Jokowi, apakah akan mengganggu kesetaraan dan keadilan pemilu kali ini. Pak Ikrar Nusa Bakti, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah memberikan perspektifnya bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat menikmati.